Salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat seluruh Dewan Juri Serta para hadirin yang berbahagia Pada kesempatan kali ini Saya, Wanda Asyafa Akan menyampaikan orasi Dengan tema 4 Pilar Kebangsaan Indonesia merupakan negara Yang memiliki berjuta kekayaan Kita hidup dalam kedabaya Hasil perjuangan para pahlawan Yang menjunjung rasa persatuan Mereka mewariskan sebuah dasar yang kuat Yaitu Pancasila Yang mengajarkan kita Untuk saling menghargai Bukan menyakiti Mengajarkan kita Untuk saling menghormati Bukan menjatuhkan Yang mengajarkan kita Untuk saling menjaga persatuan Bukan perpecahan Pancasila Pancasila Bukan hanya sebuah simbol Akan tetapi Sebagai penoman Yang harus kita gunakan Dalam menjalani kehidupan Pancasila Juga merupakan jiwa Dari undang-undang dasar Republik Indonesia Yang digunakan Sebagai landasan Dijalankannya kehidupan berbangsa Dan bernegara Melindungi setiap hak-hak warga negara Menegakkan keadilan Dan memastikan kesejahteraan Berjuta keragaman dan perbedaan di negeri ini Bukanlah sebuah penghalang Akan tetapi Sebuah kekuatan Kita semua Disatukan Dalam sebuah semboyan Yaitu Bineka Tunggal Ika Berbeda-beda Tapi tetap Satu jiwa Kita semua Harus berkumpul Dan bekerjasama Dalam mempertahankan Keutuhan MKRI Karena bangsa Bukan hanya Satu orang Tapi bangsa Adalah kita Seluruh Rakyat Indonesia Kita semua Adalah Para penerus bangsa Negeri ini Adalah negeri yang indah Jagalah Jadilah pemuda yang mandiri Jadilah pemuda yang berkarakter Jadilah pemuda yang menjaga amanah Jadilah pemuda yang berintegritas Pemuda yang cerdas Agar bisa bersaing Dan berlomba Di manca negara Dan jadilah Pemuda yang peduli Sebagai bakti Untuk negeri ini Jangan siasakan Perjuangan para pahlawan Kalau bukan kita Siapa lagi Yang akan Menjalani Negeri ini Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih